Pernahkah Anda digerayangi perasaan tidak nyaman saat melihat hewan tertentu? Konon, hewan-hewan ini bisa jadi jelmaan jin jahat. Burung gagak sering diidentikan dengan kematian dan kesialan. Di beberapa budaya, burung ini dipercaya sebagai jelmaan jin jahat yang membawa pesan buruk. Konon, suara gagak yang serat dan tidak sedap dipandang telinga merupakan pertanda akan datangnya musibah. Dianggap sebagai jelmaan penyihir atau jin jahat, kucing hitam diyakini mampu mendatangkan malapetaka bagi yang melihatnya. Kucing hitam memiliki kemampuan untuk membawa sial dan kesialan bagi pemiliknya. Di beberapa budaya, anjing hitam diyakini sebagai jelmaan jin jahat yang ingin mencelakai manusia. Konon, mereka sering berkeliaran di malam hari dan mencari mangsa. Kehadiran anjing hitam di sekitar rumah dipercaya dapat membawa kesialan dan pengakit. Dihubungkan dengan dosa dan penipuan, ular dipercaya sebagai jelmaan iblis atau jin jahat yang ingin menyesatkan manusia. Konon, ular memiliki kekuatan gaib untuk menipu dan mencelakai manusia. Sering diidentikan dengan kekuatan dan keganasan, biawak di beberapa budaya dipercaya sebagai jelmaan jin jahat yang ingin mencelakai manusia. Konon, biawak dapat membawa penyakit dan kesialan bagi yang melihatnya. Dilambangkan sebagai predator yang berbahaya, buaya di beberapa budaya dipercaya sebagai jelmaan jin jahat yang ingin mencelakai manusia. Konon, buaya dapat membawa kematian bagi yang mendekatinya. Simbol bahaya dan kematian, kalajengking dipercaya sebagai jelmaan jin jahat yang ingin mencelakai manusia. Konon, sengatan kalajengking dapat membawa penyakit dan kematian. Dilambangkan sebagai kekuatan dan keganasan, kuda nil di beberapa budaya dipercaya sebagai jelmaan jin jahat yang ingin mencelakai manusia. Konon, kuda nil dapat membawa kematian bagi yang mendekatinya. Berbeda dengan laba-laba berwarna cerah yang dilambangkan sebagai keindahan, laba-laba hitam sering didentikan dengan kematian dan kesialan. Di beberapa budaya, laba-laba hitam dipercaya sebagai jelmaan jin jahat yang membawa pesan buruk. Lalat diyakini sebagai simbol kotoran dan penyakit di beberapa budaya, lalat dipercaya sebagai jelmaan jin jahat yang ingin membawa penyakit dan kesialan. Konon, lalat dapat menularkan penyakit bagi manusia.